bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahi robbil alamin berjumpa kembali dengan bunda nining semoga teman-temanku dimanapun berada diberikan kesehatan dilapangkan rezekinya menjadi berkah bunda nining disini juga sehat amin ya robbal alamin alluhumma soli ala sayyidina muhmad wa ala ali sayyidina muhmad teman-teman terima kasih yang sudah klik video bunda dan menonton kembali dan yang baru buat teman-temanku salam kenal teman-temanku hari ini bunda masak gulai tahu labu siam teman-teman ya nah ini ada telur fuiyunya juga sedikit kemarin masak kan masih ada gitu ya teman-teman jadi bunda masukkan ke gulai ini jadi ini gulai yang pesta makan daging-daging bunda makan tahu dan labu siam teman-teman ya ini dimasak gulai ya pura-puranya ini daging ya teman-temanku ya nah ini gulai biasa bumbunya ini gulai-gulian ya ini cuma bumbunya bawang merah bawang putih kemiri jahe lengkuas serai terasi ya teman-teman ketumbar nah disini penyedap rasa ini bumbunya sederhana simple yang ada di dapur bunda buat masak dan bisa teman-teman nanti memasak di rumah ya nah ini tunggu mendidih aja teman-teman mendidih ya selesai ini pokoknya yang ada di dapur bumbunya baru bunda fungsikan gitu ya teman-teman nah ini sudah mau mendidih karena ini labu siam tahu dan telur puyuh teman-teman ya telur puyuh telur puyuh direbus dan digoreng nah ini kemarin kan bunda bikin sate itu teman-teman masih ada beberapa butir jadi bunda masak sekalian daripada nanti rusak ya jadi begitu ceritanya teman-temanku nah ini gampang banget simple banget bumbunya cuma apa yang ada di dapur bawang merah bawang putih kemiri lengkuah serai terasi sedikit penyedap rasa gula dan garam ya teman-temanku ini gak pakai ukuran cuma sejumput-sejumput gitu aja kira-kira ya teman-teman tapi ini nanti kalah gak kalah enak ini dengan masakan pistanya momongan bunda ya nah ini dia ini semuanya kan tahu cepet telurnya sudah bunda goreng labu siamnya juga sudah empuk ini udah mendidih 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 mateng karena untuk bunda sendiri ya teman-teman bunda makan sayur ya udah mendidih bunda matikan bismillahirrohmanirrohim kalau mengenai rasa selera ya teman-teman bisa dicoba sendiri nah yuk kita taruh di mangkuk coba seperti apa ini ya ini dia gulai ini gulai-gulai-an ya teman-temanku ya gulai-gulai enak luar biasa tahu telur puyuh dan labu siam ini dia enak endul tenan ya teman-teman endul tenan ya hasilnya cantik sekali ini dia gulai labu siam telur puyuh dan tahu nah terima kasih teman-temanku yang sudah bersama bunda memasak hari ini semoga teman-temanku dimanapun berada diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan selalu semangat dalam aktivitasnya amin ya robbal alamin alhamdulillah robbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati